Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas salam sehat salam sukses koncong arit koncotra koncotani senen pon tanggal 22 Januari 2024 pasar pon ulaanjakan full dengan sapi-sapi bakalan isi yang kandang lagi jumpa lagi bareng Cina TV Terima kasih buat temen-temen yang selalu patungi channel Cina TV semoga bermanfaat Oke sebelumnya kita review buat teman-teman semuanya yang belum subscribe monggo silakan subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih full sapi bakalan isian kandang mulai dari sini kali ini ada si metal pisaran usia satu tahun setengah di kali ini didagangannya Bapak Sugeng 18 juta 500 barangnya juga bagus kaki-kakinya juga bagus Sampai dagangannya Bapak Sugeng 18 juta 500 nego isian kadang teman-teman 15 juta atau 18 juta lebih seperti ini untuk kualitas sapinya untuk isian kadang bagus sekali cocok sekali dari segi pantat atau pokok-pokok aneh seperti ini kualitas sapinya kualitas sapi-sampai bakalan dan juga ini selain si metal ini juga ada pekon usia bersama satu tahun setengah yang pekonya ini dibantul di harga 18 juta 300 selisih 200 sama yang si metalnya ini 18 juta terus disampingi kipiro ada liposin kuas ya yang ini dibatul 19 juta 500 sapinya sangat rapat sekali barangnya juga bagus-bagus usia hampir sama satu tahun setengah barangnya api-api cocok seperti ini kualitas sapinya yang ini 18 lebih 18 lebih yang ini 19 lebih barangnya Pak Sugeng barangnya api-api seperti ini kualitas sapinya setelah dari depan kita dari belakang ya ini ini lihat bokong-bokokan lihat pantat-pantatnya seperti apa yang ini 19 lebih bawah koknya juga bagus terus yang pekonya ini 18 juta 300 seperti ini barangnya bagus-bagus cocok untuk isian kandang atau untuk siapkan kebarangan juga bagus seperti ini kualitas sapi ini di belakangnya pak Sugeng dari Winong itu lupa pijatnya di deretan sapi-sapi bakalan kali ini kita dari belakang dari segi pantat-pantatnya seperti ini deretan sapi-sapi bakalan ini usia dari satu tahun setengah abon soalnya pasar ini mayoritas didominasi oleh sapi-sapi bakalan dan juga sapi-sapi betina seperti ini kualitasnya mantap juga Oke kita mulai dari sini kita geser ke sapi berikutnya kali ini ada yang jogrokan tinggal menemukan barangnya juga tinggi panjang jadi sapi pegon seperti ini Oke kita langsung saja tanya sama orangnya kali ini ada Mas Ali dari daerah tarotisawirun terkipu Mas kurang kita itu kurang itu kurang tujuh belas bolong sapi ini nyungu bertandu jogrokan tinggi panjang tinggal menemukan dibatuh di harga tujuh belas bolong seperti ini kualitas sapinya dan selanjutnya di gunung ini ada limusin-limusin ya tanenan teman-teman berkepironan tinggi 17500 sehingga yang ini 17500 terus sampingnya ini 18 juta usia atau umur hampir sama sekisaran satu tahun setengahan kurang lebih cocok untuk isian kadang harga masih bisa dinegosiasi harga cocok bisa bawa pulang barangnya seperti ini tuh kualitas sapinya tuh panenang dan kita geser ke sapi yang satunya ini kali ini ada pegon singgir 20 juta 500 20 juta 500 ada pegon seperti ini dari kepalanya dari kepalanya dari posturnya pakai kakinya juga bagus bagus banget cepat kebalik ke belakang terus seperti ini 20 juta 500 20 juta 500 ini dagang aja bapak tun seperti ini ini kualitas sapinya teretan sapi-sapi bakalan pasar penulajakan dan juga selain pegon ini juga ada limusin limusin kegipitan Pak Dul 21 21 kisah rakusnya satu tahun setengah seperti ini yang ini 18 750 yang ini 085 ya 226 253 siap 889 oke ini orangnya jokrokan yang bertanduk ya di deretan sapi-sapi bakalan di deretan sapi-sapi bakalannya pasar penulajakan pul dengan sapi-sapi bakalan untuk isian kandang seperti ini kali ini juga bakalan bakalan sedeng ada limusin kisah satu tahun wesidik orang lebih satu tahunan harga beroli 16 juta bisa dikoyang se-salam 16 juta bisa dikoyang se-salam 16 juta bisa dikoyang se-lemesnya seperti ini temen-temen kualitas sapi-sapinya jarangnya seperti ini dan selanjutnya juga kali ini ada pegon kisaran usia kurang lebih satu tahunan 17 juta bisa dikoyang se-lemesnya 17 juta 17 juta dikoyang se-lemesnya ini baik tulas negu temen-temen seperti ini kualitas sapinya jarangnya seperti ini ada pegon 17 neko barangnya juga bagus kaki-kakinya juga bagus oke dan yang terakhir ini tak kasih bonus tak kasih bonus berapa mustika bersama dagangannya berapa mustika takkan bonus pokoknya kali ini ada pegon cokrokan dagangannya berapa mustika bonus barangnya seperti ini temen-temen harga 16 juta 500 bisa niku ya buat temen-temen kalau ada yang minat ya kalau misalnya belum laku bisa cek di kotanya berapa mustika atau bisa kota ke di jalal hahaha ini di jalal terakhir tetap bonus tak kasih bonusnya berapa mustika bersama dagangannya kisaran pusnya kurang lebih satu tahunan barangnya juga bagus nah ini masih di jalur pekon hahaha nah ini masih di jalur pekon seperti ini ya masih di jalur pekon barangnya juga bagus yang yang suara 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 oh dari belakang seperti ini sakokubori seperti ini masih di jalur pegan inilah situasi dan kondisi dari pasar seperti ini kualitas sapinya mayoritas di sapi-sapi bakalan full di sapi-sapi bakalan seperti ini Oke terima kasih jemputan kami di full harga sapi bakalan isian kandang pasar pohon ngelanjakan Pati Jawa Tengah senenpon tanggal 22 Januari 2024 semoga bermanfaat dan terima kasih ya selalu pantengin channel jendak TV terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe yang belum subscribe Oke salam sehat salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh